Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan saya di arsyada channel video kali ini saya akan menginformasikan atau ada tutorial cara memperbaik atau melepas sekun soket kunci kontak untuk sepeda motor Honda Vario 125 LED keluaran pertama ini ada yang mau eksis di YouTube namanya Mas Jipeng ini namanya Mas Jipeng ada motornya seperti ini teman-teman otomatis ini enggak tahu belinya dimana joknya jadi kendalanya ketika sepeda motor mau dihidupkan itu tidak bisa karena untuk listrikannya mati semua motor ini mogok tidak bisa dihidupkan baik dengan menggunakan elektrik starter ataupun menggunakan kick starter untuk cara melepas sekun soket dari kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 berikut caranya untuk peralatan yang bisa kita pakai kita bisa menggunakan besi kecil yang diruncingkan seperti ini ini untuk melepas pengunci dari soketnya ya teman-teman ini dibuat kepeng tipis seperti ini Oke ini Mas mau masuk YouTube Mas masuk Mas ya siap kayak ini kita mau ngapain Mas ini ada karat bukan maksudnya ini soket apa masuk ke Mas kontak Mas Oh soket kontak terjadi karat di bagian sini akhirnya putus di tengah jalan putus cinta putus ditinggal ini ya ya teman-teman jadi antara sekun yang ada di dalam sini dengan kabel yaitu karena karat sehingga putus dan untuk kita akan membuka sekun yang ada di dalam ini ya Mas yang ketinggalan Mas kalau dari sini tuh nggak bisa Mas ya kalau diunggit dari lubang ini nggak bisa Hai harus ini spesial jadi caranya adalah gimana Mas jenis bagian ini jempet 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 Oh di jempet mundi ke sini Mas Oh iya keluar begitu pun satunya dari jempet jempet awas-awas putus mas tapi harus putus Hai ini di jempet nah terus ada tutupnya ternyata teman-teman nah ini di soket ini ada penutupnya penutupnya itu berarti di bagian Oh kali ini kuncinya ya Mas penguncinya berarti di bawahnya bawahnya pengunci ini ada tutup seperti ini karena penutupnya seperti ini terus gimana Mas untuk lepas ini kita cari yang karat dulu Mas semisal ternyata banyak karet juga Mas di soket yang lainnya eh di soket diskun yang lainnya banyak karatnya ini karat ternyata ada karat yang ada karat-karat alias apa karat-karat kita itu ada titiklah Mas seharusnya itu aduh mohon maaf bahasanya itu di kebawahin mana cendil-cendilnya ke kartunya gue gue misalnya Oh di bagian dalam lubang dari sekunya itu ada kayak pengunci yang terbuat dari plastik ya tekan ke bawah tekan ke bawah terus kemudian setelah ditekan ditahan tarik sambil ditarik seperti ngelepas di ini apa kabel tis nah nanti baru dilepas seperti ini teman-teman Hai tuh intinya seperti ini ini sekunya bentuknya seperti ini bentar Mas mau lihat bentuk sekunya nah ini seperti ini seperti ini coba dibalik Mas nah bentuk sekunya seperti ini tadi nguncinya penguncinya itu ada di bagian lubang sekunya ini sekun yang tadi patah karena karat ini sudah bisa diambil tinggal diambil aja ya teman-teman karena ini patah jadi tinggal diambil dan nanti kita akan akal-akal biar kabelnya bisa terpasang ke sekunya Hai pakai soldier emas nggak usah saya untuk penyambungannya bisa menggunakan solder atau bisa langsung juga enggak apa-apa teman-teman karena nanti ini akan kehimpit oleh sekun cowoknya tinggal dibalik tekuk nanti dipasang kembali Hai iya 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 untuk pemasangan sekun yang ini ya teman-teman yang tadi ini masih utuh dan kita lepas nanti luruskan bagian yang mendapat pengunci luruskan biar nanti ngunci jangan kebalik langsung terkunci nah ini tujuan kenapa ini dibuka untuk apa Mas jadi kayak gini Mas si pengunci ini itu menahan sekun ini bagian Oh ya 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 jadi kalau diungkit dari sini ini tidak dilepas tidak dibuka enggak bisa keluar Oh iya iya jadi untuk penutup ini teman-teman penutup soketnya itu harus dilepas atau dibuka seperti ini karena kalau nggak dibuka posisi setelah pengunci ditekan sekun tidak bisa ditarik luar karena bentur di penutup soketnya Oke ini kita pasang kembali untuk penutup soketnya temen-temen tinggal dipaskan kemudian tekan sampai mengunci ini mohon maaf tangannya hitam ya temen-temen tadi udah beli skin care ya Mas udah beli skin care tadi Masnya udah beli skin care mukanya Astagfirullahaladzim ya jadi sekali lagi untuk soket kontak ini sepeda motor Honda Vario 150 eh 150 125 yang LED keluaran pertama itu soket di kunci kontaknya ada penutupnya untuk melepas kunyak penutup soketnya harus dilepas dulu oke kita cek hasilnya teman-teman untuk motornya bisa di di stator atau enggak tadi sebelum diperbaiki sepeda motor ini tidak bisa hidup atau tidak bisa dihidupkan Oke teman-teman kita coba hasilnya seperti apa ternyata masih ada bunyi cetok cetok ini masih belum kencang ini sudah ada kehidupan di sepeda motor Honda Vario 125 LED keluaran pertama ini ya teman-teman aja bisa jalan tadi sebelumnya itu tidak bisa dihidupkan jadi mati kusak ternyata ada kendala di bagian kabel yang masuk ke soket kontaknya ini ya teman-teman Oke demikian video saya kali ini semoga ada manfaatnya saya ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih